Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara setting opsi pengembang untuk main game lancar di Android Nah untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah disini untuk kalian yang mungkin main gamenya itu sering lag atau patah-patah Kalian bisa coba ikuti settingan ini Agar main game kalian itu bisa lebih lancar lagi Oke kita setting di bagian opsi pengembang Kita masuk dulu ke bagian pengaturan Nah disini perlu dicatat setiap HP itu untuk mengaktifkan opsi pengembangnya itu sedikit berbeda ya untuk pengaturannya Tapi biasanya itu untuk mengaktifkannya kalian cari aja yang namanya tentang ponsel di HP kalian Setelah itu kalian cari yang namanya versi perangkat lunak Nah disini kalian tekan-tekan aja kayak gini sampai muncul yang namanya Anda sudah menjadi developer Atau opsi pengembangnya udah aktif Oke jika udah disini biasanya settingan opsi pengembang itu berada di pengaturan lain atau pengelolaan sistem Nah di bagian bawah sendiri ada yang namanya opsi developer Kita klik Nah pastikan disini aktif ya untuk opsi pengembangnya Nah jika udah kita gulir ke bagian bawah kita masuk ke settingan yang pertama Yang pertama kalian cari yang namanya ukuran buffer lock atau ukuran lock buffer Nah pokoknya kalian cari nama-nama yang mirip seperti ini ya Nah di setiap HP juga biasanya namanya itu beda guys Pokoknya kalian cari ukuran lock buffer ya Nah jika udah kalian klik nanti akan ada tersedia beberapa ukuran seperti ini Jadi disini jika ukurannya kita pilih yang terbesar Itu biasanya kalau untuk main game dia agak lemot Cuman apa namanya bagusnya dia itu gak akan relock guys Maksudnya relocknya itu lama ya jika kita pilih yang besar Nah jika apa namanya kalian pengen lancar Tapi kalian jangan keluar game ya Maksudnya di dalam aja nanti bisa relock guys Kalian bisa pilih yang terkecil atau non aktif sekalian Itu buat game bisa lebih lancar lagi Nah jika udah disini selanjutnya kalian aktifkan di bagian aktifkan lapisan debuk GPU Kalian aktifkan Jika udah selanjutnya di bagian yang preferensi drive grafis Nah kalian klik Selanjutnya kalian cari aja aplikasi game kalian Nah disini saya aktifkan di bagian mobile legend ya Kita klik Lalu kita pilih di bagian yang drive grafis system Kita pilih lalu kita keluar Nah disini untuk setting yang terakhir kalian cari yang namanya skala animasi jendela Nah kalian klik Nah disini kalian pilih aja di bagian yang terkecil Nah seperti ini ya atau 0,5 Nah semuanya guys yang skala animasi jendela, animasi transisi, animasi durasi animator Nah ini kalian bikin aja yang paling kecil Itu biar bisa lebih lancar lagi Nah jika udah kalian bisa coba aja langsung login ke game kalian Dan coba perbedaan dari settingan ini guys Oke mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih